Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan di media sosial. Polda Kalimantan Timur, utengah, maksud kami Polda Kalimantan Timur, sedang memprofilkan pemilik akun yang menyampaikan ancaman tersebut. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan di media sosial. Ancaman itu muncul dalam komentar saat Anies live TikTok. Anies pun berharap ancaman itu tidak terjadi dan mempercayakan aparat penegak hukum bertindak. Ya, mudah-mudahan tidak kejadian. Dan kalau itu dianggap ancaman, pihak penegak hukum bisa menindakkan hal-hal. Tapi dari Timnas tidak akan membawa ke ranah hukum gitu Pak? Belum ada rencana itu. Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan Anies melapor ke polisi. Cybercrime profiling terhadap akun medsos at Rifana Riansyah yang ditengarai warga Kutai Timur Tengah dilakukan unit cyber di Tkrimsus, Polda, Kalimantan Timur. Walaupun akun tersebut sudah hilang, sudah dihapus oleh pemiliknya, tapi kita sudah melakukan langkah-langkah. Nah, untuk menindaklanjuti kasus ini, untuk dapat dibuktikan persangkaan pasal apapun nanti yang akan dipersangkakan kepada si terduga yang melakukan postingan ini, itu kita harus betul-betul memastikan bahwa saatnya ada korban di sini yang merasa terancamkan. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Amin, kini memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan usai munculnya ancaman penembakan terhadap Anies. Aparat penegak hukum tak boleh kompromi soal pengamanan Amin sebagai capres-cawapres. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!